Intro Selamat siang kembali lagi bersama saya Sana Skyrus dalam program Teribrata 12 Berita hari ini Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Pancaputra Simajuntak menerima audiensi dari Umat Buda Indonesia atau Walubi Sumatera Utara Kapolda Sumatera Utara dalam menerima perwakilan Walubi Sumatera Utara didampingi oleh Direktur Intelkam dan Direktur Binmas Sedangkan dari pihak Walubi Sumatera Utara Ketua beserta pengurusnya didampingi oleh Ketua Pembina Perempuan Indonesia Maju dan Ketua Umum Rumah Komunikasi Lintas Agama Bunda Indah Dalam sambutannya, Ketua Walubi Sumatera Utara Belian Mukhtar mengatakan Dalam rangka Hari Raya Waisak yang nanti jatuh pada tanggal 2 Juni 2023 pihaknya akan menyelenggarakan Hari Raya tersebut untuk itu berharap kepada Kapolda Sumatera Utara agar dapat hadir dan membantu pengamanan acara tersebut Kepolisian daerah Sumatera Utara akan mensumpar kegiatan keagamaan khususnya kepada semua warga negara Indonesia yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Saya selaku Kapolda Sumatera Utara menyebut baik dilaksanakannya kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak tahun 2023 dan saya secara khusus akan mensupport pengamanannya guna memperlancar kegiatan saudara kita umat Buddha Pernyataan Kapolda Sumatera Utara langsung disambut aplas oleh pihak Walubi Sumatera Utara dan tak lupa mereka dari pihak Walubi mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara dan jajarannya yang mendukung serta diberikannya pengamanan di acara mereka nantinya Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!